Visi Indonesia Emas 2045 bukan wacana belaka. Segenap daya dan upaya punggawa negara, tanpa lelah menata karya menuju cita bersama, walau tantangan menghadang asa. Kerja keras satu dekade berbuah masalahan. Indonesia kian melaju-maju. Di tengah beragam gecolak dan resesi negara-negara di dunia, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh di kisaran 5% dengan inflasi terkendali rendah. Sumber daya penggerak mesin perekonomian itu bernama APBN. Bukan sekadar deretan angka di atas kertas, APBN menjadi pijakan utama untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. APBN berfokus pada investasi sumber daya manusia Indonesia. Beragam bantuan untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan diberikan. Berbagai macam subsidi dan belanja jaring pengaman sosial menjamin masyarakat miskin dan rentan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kemajuan ekonomi. Pemerataan pembangunan menyentuh segala lapisan, membuka peluang tumbuh bersama, membangun dari pinggiran, dari desa, dari daerah terluar, menopang peradaban bangsa. Saya pikir ini menjadi belanja-belanja yang tentunya diharapkan dalam jangka menengah panjang ini dapat bisa mendukung visi Indonesia Emas 2045 agar pendapatan per kapita kita ini bisa secara nasional bisa meningkat dan kita berhasil menjadi keluar dari negara berpengasal menengah. Masa depan Indonesia yang penuh peluang dan harapan terbentang di hadapan. APBN sehat menjadi landasan kuat keberlanjutan pembangunan negeri. APBN mendorong pertumbuhan dan pemerataan, menjaga stabilitas. APBN dengan penuh peluang Terima kasih.